Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya berubah penjara, kali ini saya akan review sebuah mikrofon jepit yang ternama Yami M1 Ya kalau teman-teman tahu, mik jepit ini mirip dengan mik jepit salah satu merek yang cukup ternama ya, cuma harganya 3-4 kali dipak gitu ya Cuma kalau untuk soal kualitas ya 11-12 lah ya, untuk kualitas audionya gitu Dan mikrofon ini lumayan banyak, maksudnya gini, ini mau ditanjepin ke handphone bisa, ditanjepin ke DSLR juga bisa Untuk ditanjepin ke DSLR, teman-teman harus pakai baterai ya, kalau untuk handphone Android 30 pakai baterai ya Sekarang kita akan coba bagaimana hasil suara saya ketika langsung nancep ke handphone ini ya, ke Android ini saya pakai Samsung 8 Dan kamu bisa lihat hasil suara saya kalau tanpa pakai mik jepit, oke Nah sebelumnya kita unboxing dulu ya, maksudnya kita mau coba gak di unboxing dulu ya Ini sudah kita pernah coba ya, untuk kita buka sebelumnya maksudnya, jadi gak sulit Ini hasilnya cuma ini aja sih, jadi ada dapat kantong ya, kemudian dapat mikrofon sama ini juga dapat baterai di dalamnya ya Baterai, yang namanya baterai kencing Nah, sekarang kita coba tes, ini panjangnya sekitar 6 meter, teman-teman, jadi lumayan panjang Dan biasanya kalau kita record ya, rekaman, kayaknya gak butuh jauh-jauh juga sih, kalau kameranya wide ya Tapi kalau kameranya kurang wide ya, teman-teman mungkin butuh jarak 3 meter, nah ini 5 meter ya Ya, sekarang kita coba tajepin Nah ini sudah saya tajepin, saya masukin ke kaos saya, nah Ini teman-teman bisa lihat hasilnya, untuk hasil suaranya Jadi mikrofon ini pakai kondenser ya, jadi jenis mikrofonnya kondenser, kemudian polar patternnya adalah omnidireksional ya Dan frekuensi range-nya cukup lebar, 65 Hz sampai 18 kHz ya, cukup untuk frekuensi kita ngomong ya Dan kemudian, ya, lumayan murah harganya gitu ya, dan teman-teman bisa lihat hasilnya sekarang ini, suaranya gimana Nah, oke, coba saya mau membaca, baca apa ya Ini, jadi, Laverrier microphone microcraft Susah ini, bahasa Inggrisnya Dan, ya, suaranya seperti ini ya, CX1-123-O-A-I-U-E-O-123456, gimana hasilnya? Dan, teman-teman semoga review kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau beli Dan, kalau mau beli, teman-teman bisa beli di keterangan deskripsi video ini ya, di bagian bawah Teman-teman bisa langsung beli di lapak saya Ya, tentunya sudah saya review dan tentunya teman-teman lebih hakin ya, karena kita sudah review ya Jadi, sebelum beli memang kita harus lihat reviewnya dulu Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Salam Selamat menikmati